Setelah menyelesaikan agenda kerja di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Jumat malam, Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas di istana. Rapat berlangsung tertutup dan diikuti oleh Menko Polhukam, Kalpori, Panglima TNI, Kepala Bin, Menteri Agama, Mensesnek, dan Sekretaris Kabinet. Rapat membahas kondisi dan situasi pasca aksi masa yang sempat diwarnai kericuhan. Dan berikut pernyataan Presiden Joko Widodo pasca rapat terbatas. Sebagai negara demokrasi, kita menghargai proses penyampaian aspirasi melalui unjuk rasa yang dilakukan pada hari ini dengan cara-cara yang tertib dan damai. Terima kasih kami sampaikan kepada para ulama, para kiai, para habaib, para ustadz yang telah memimpin umatnya yang menyejukkan sehingga sampai mahrif tadi berjalan dengan tertib dan damai. Tapi kita menyesalkan kejadian Mbak Ata Isa yang seharusnya sudah bubar tetapi menjadi rusuh. Dan ini kita lihat telah ditunggangi oleh aktor-aktor politik yang memanfaatkan situasi. Sebelumnya, saya telah memerintahkan sebagai Presiden untuk menerima perwakilan punjuk rasa yang didampingi oleh Menko Polhukam, Menteri Agama, Menteri Sekres Kabinet, Kapolri, dan Panglima TNI. Dalam pertemuan itu telah disampaikan bahwa proses hukum terhadap Saudara Basuki Cahaya Purnama akan dilakukan secara tegas, cepat, dan transparan. Oleh sebab itu, saya minta para pengunjuk rasa untuk kembali pulang ke rumah masing-masing, ke daerah masing-masing dengan tertib. Biarkan aparat keamanan bekerja menyelesaikan proses penegakan hukum seadil-adilnya. Terakhir, saya mengapresiasi kerja keras aparat keamanan yang melakukan pendekatan persuasif dalam menjaga situasi sehingga tetap kondusif. Saya harap masyarakat tetap tenang dan menjaga lingkungan masing-masing sehingga situasi tetap aman dan damai. Terima kasih.